Pemirsa seorang warga Jatipurno, Kabupaten Wonogiri, dikabarkan hilang sejak April lalu. Keluarganya mengaku mendapat ancaman dan dimintai uang tebusan. Sunario warga Jatipurno, Kabupaten Wonogiri, tidak diketahui keberadaannya sejak April lalu. Pria yang memiliki bisnis jual beli kendaraan ini menghilang setelah mengembalikan mobil yang digadaikan orang di desa Semagar, Kecamatan Kirimarto. Tak lama keluarga juga mendapat ancaman dan permintaan uang hingga 40 juta bila ingin menyelamatkan Sunario. Pesan itu juga disertai ancaman jika melapor ke polisi, nyawa Sunario hilang. Khawatir terjadi sesuatu, keluarga memutuskan melaporkan kasus tersebut ke Polres Wonogiri. Tak hanya laporan resmi, pihak keluarga pun juga meminta bantuan kepada orang pintar namun tak ada hasil. Nomor suami saya, tapi itu bukan tulisan suami saya. Minta tebusan 40 juta. Dengan ancaman, kalau suami saya mau selamat, suruh menepus uang 40 juta. Begitu mas. Tidak boleh lapor polisi? Setelah sebulan lebih menghilang, keluarga sering mendapatkan informasi penemuan mayat yang diduga adalah korban. Namun setelah dicek, ternyata informasi tersebut adalah hoaks. Melaksanakan penyelidikan, kami mohon doa restunya, semoga kasus ini bisa segera terungkap. Dan terkait dengan adanya ancaman maupun hal-hal lain, kita sudah jemput bola. Saat ini kasus masih dalam penyelidikan Polres Wonogiri. Dan terkait teror ancaman, Polres Wonogiri menjamin keamanan terhadap keluarga korban. Dari Wonogiri, Jawa Tengah, Januar Setiaji, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!